Mansur itu berkata, mengapa kamu tetap senang walaupun aku telah mengganti emasmu menjadi perak? Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum Merdeka Nama saya Sofia Awida, saya akan menceritakan cerita pendek yang berjudul Nenek Yang Seria Lalu kala, ada seorang nenek yang tinggal sendirian di suatu rumah Pada saat itu adalah musim dingin, nenek itu berencana ingin pergi ke hutan untuk mencari kayu bakar Pada suatu perjalanan di hutan, nenek tersebut menemukan parit yang berisi candi Lalu dia berkata, candi siapakah ini? Siapakah yang mempunyai candi ini? Akhirnya nenek itu pun menunggu pemilik candi tersebut Setelah lama kemudian, pemilik candi tersebut pun tidak datang Akhirnya nenek tersebut pun berpikir untuk mengambil candi tersebut Alangkah kagetnya dia saat dia melihat candi itu berisi emas yang sangat banyak Alangkah kagetnya nenek itu melihat sebongkah emas yang banyak Astaga, emas siapakah ini banyak sekali Hari ini aku sedang beruntung, aku mendapatkan emas Akan aku bawa emas ini ke rumahku Terus, habis itu karena emas itu sangat berat Akhirnya nenek tersebut membawanya dengan dorongan kayu Dorongan kayu Sambil mendorong candi yang berisi emas itu Nenek pun berkata Akhirnya aku akan menjadi kaya Aku akan duduk di perapian Salah maaf Duduk sambil minum teh di perapian Sembari Menghangatkan tubuhku ini Setelah lamanya perjalanan Akhirnya nenek pun capek Dia bingung kenah Karena semakin perjalanan makin ulang-ulang-ulang bingung Nenek itu bingung Karena candi itu semakin lama semakin berat Akhirnya dia melihat ke candi itu Alangkah terkejutnya Candi itu berubah menjadi sebongkah Apa namanya perak Angkat terkejutnya nenek itu melihat emas itu berubah menjadi perak Saya bingung dia ngomong apa Nenek itu pun berkata Bagaimana emas ini bisa berubah menjadi perak Tapi tidak apa-apa Emas perak ini akan kejualan nanti setelah kembali ke rumah Akhirnya Akhirnya nenek pun berjalan lagi Makin lama Pandalan itu Dia merasa lelah kembali Saat dia melihat candi tersebut Candi tersebut berubah menjadi sebongkah besi Alangkah terkejutnya lagi nenek itu pun Lalu dia berkata Apakah aku bermimpi Bisakah perak berubah menjadi besi Tapi tidak apa-apa Walaupun menjadi besi Aku akan menjualnya nanti saat kembali ke rumah Dan pada saat di depan rumah Nenek itu pun melihat kembali candi tersebut Dan candi tersebut isinya berubah menjadi batu Yang sangat besar Walaupun nenek itu mendapatkan batu Nenek itu tetap senang Karena berkat batu itu Dia bisa mengajal pintu rumah Dia yang resah Setelah itu tiba-tiba batu itu pun berubah menjadi seekor monster awan Setelah itu batu itu pun berubah menjadi monster awan yang kecil Monster itu berkata Mengapa kamu tetap senang walaupun Aku telah mengganti emasmu menjadi perak Perak menjadi besi Besi menjadi batu Nenek itu berkata Aku akan selalu senang Dalam keadaan apapun Karena aku Karena bersyukur aku bisa lebih bahagia Akhirnya monster itu pun mengalah dan pergi Sembali dia kembali ke rumah Nenek itu pun kaget melihat Ada besi berubah menjadi kursi Dia senang sekali Karena dia menginginkan kursi Untuk duduk sembari minum teh Saat dia pergi ke dapur Dia juga melihat Ada sebongkah perak dan emas Alangkah beruntungnya nenek itu Karena Alangkah beruntungnya nenek itu Karena Dia mempunyai sifat yang bersyukur Alhamdulillah Nah Nilai Eh pesan yang dapat diambil dari Tidak tersebut Kita harus selalu bersyukur Atas semua yang Atas semua yang Kita punya Karena Dengan bersyukur Akan membuat hidup kita bahagia Dah Menutup agak Sekian dari saya Assalamualaikum merdeka Terima kasih Toleransi perdamaian Mari kita selalu Luaskan toleransi perdamaian Keseluruh dunia Selalu toleransi Dan perdamaian Merdeka Merdeka Terima kasih